Moin! Selamat datang di kelas Bahasa Jerman by Damario Sujono. Di video ini, saya akan melanjutkan tema Passive Sentence Part 2 di dalam Bahasa Jerman. Biasanya, kalian akan mengetahui tema ini di level B2. Buat kalian yang belum nonton di video Part 1, bisa klik di pojok kanan atas. Oke. Nah, sedikit pengantar. Di video ini, kalian akan belajar tentang kosa kata baru. Kita bisa menentukan apakah kalimat itu pasif atau aktif. Dan yang terakhir, kita akan mengerjakan kuis yang sudah aku susun. Ya, di dalam Bahasa Jerman, penggunaan kalimat pasif dilakukan jika kamu tidak tahu siapa yang melakukan suatu tindakan Atau siapapun yang melakukan tindakan itu tidak relevan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menembuat kalimat pasif? Apa struktur kata yang tepat? Hmm, gitu. Nah, contohnya bentuk pasif yang dibentuk dengan kata Verden dan Pass Participle. Itu, dan Pass Participle selalu berada di akhir kalimat. Itu dua hal yang penting dan harus kita ingat. Nah, ini adalah salah satu table yang menurut aku sangat bermanfaat dalam menentukan form Verden. Ya, di dalam suatu kalimat. So, bisa kalian lihat, kita punya tiga kolom. Kita punya past, present, and future. Di video satu, atau sampai video saat ini, kita fokus kolom satu dan kolom dua. Yang artinya past and present. Dan tergantung dari subjeknya, kita punya ih, du, r, c, s, vir, ir, z. And then, yang bisa kalian lihat, form Verden berubah tergantung dari subjeknya. Ih, wurde, du, wurde, r, c, s, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z. Dan di present, sama. Ih, verde, du, wirst, r, c, s, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z, vir, z. So, itu table atau form yang harus kalian ingat. Oke. Oke, itu recap video sebelumnya. Yang menurut aku, ya, sangat bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru. Di sini aku kasih tiga contoh kata. Pertama, das Geboide. Yang artinya, the building, atau bangunan. Kita punya artikelnya das. Yang artinya netral. Dan kata kedua adalah, die Brücke. Di Brücke, itu artinya the bridge, atau jembatan. Ya, dia punya artikel feminim, die. Dan yang terakhir, das Denkmal, the memorial. Yang mempunyai artikel netral, das. Artinya, kayak kuburan deh. Bukan, kuburan kayak. Sini, siap memorial gitu. Nah, di bagian kedua ini terdapat tujuh kalimat. Yang udah aku coba susun. Dan tugas kamu adalah menentukan apakah kalimat tersebut aktif, atau pasif. Ya, kita punya tujuh kalimat. Kalian harus tentukan apakah itu aktif, atau pasif. So, sekarang, pause the video. Terus, coba kalian kerjakan. Apakah ini aktif, atau pasif. Terus, setelah itu, kalian bisa lanjutkan videonya. So, pause the video sekarang. Oke. Aku harap kamu sudah selesai. Mengerjakannya. Nah, sekarang, mari kita lihat jawabannya. Oke, kalimat pertama. Erf würde sicher über die Strasse geführt. Nah, benar gak nih jawabannya? Ya, akt pasif. Nah, kalau misalnya kalian jawab pasif, selamat. Berarti benar. Nah, kenapa pasif? Karena, kalian bisa lihat bahwa disini ada kalimat keduanya, vurde. Itu merupakan bentuk lain dari verden, di subject R. Nah, kalau kalian sudah melihat kata vurde, atau vers, atau apapun itu yang ada di table sebelumnya. Itu bisa salah satu indikator bahwa kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Selain itu, juga kita punya past participle di akhir kalimat, geführt. Yang itu juga itu salah satu, let's say, kriteria untuk dibilang kata itu bukan kata pasif. So, ya, pasif. Tapi bagaimana dengan kalimat kedua, yang artinya, yang artinya, Ich konnte dieses Haus bauen. Ich konnte dieses Haus bauen. Di sini kita lihat bahwa tidak ada kata verden, atau form lain verden di sini. Dan juga kalimat terakhirnya ini merupakan kalimat normal. Or kata normal, dia bukan past participle, tapi dia present. Sehingga ini kita kategorikan sebagai kalimat aktif. Begitu juga kalimat ketiga, Bistuspeit ein geslafen. Di sini, walaupun kita punya di akhir kalimat itu past participle, tapi kita tidak menemukan kata verden, atau form lain verden di kalimat tersebut. Sehingga ini tidak dikategorikan sebagai kalimat pasif. And then, kalimat selanjutnya, Man verden man ins krankenhaus. Again, sama. Di sini kita tidak melihat past participle, dan juga tidak ada form verden, dan yang lain. So, ini termasuk aktif. Dan, yang ke-6, yang ke-5, sorry. Die Arbeit wird ein gericht. Di sini, ya, merupakan kalimat pasif, karena kita punya form lain wird, and then ein gericht. So, pasif die Arbeit wird ein gericht. Dan yang terakhir, das Thema wird in der öffentlichkeit stark beachtet. Nah, ini pasif, kenapa? Kita punya wird, dan beachtet. Nah, siapa nih yang bisa menyelesaikan ini 100%? So, selamat. Jadi, itu salah satu, ya, contoh yang udah aku bikin. Oke. Alright. Oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke quiz selanjutnya. Fill in the blank. Nah, di bagian terakhir ini, let's say, terdapat tujuh kalimat yang udah aku hapus sebagian kata di dalamnya. Dan ini diindikasikan dengan square bracket. Nah, yang harus kalian lakukan adalah mengisi square bracket tersebut dengan kata yang tepat. So, diingat baik-baik arti dari perkalimat. Kalimat pertama itu artinya The group was founded in 1977. The group was founded in 1977. Oke. Kalimat kedua adalah The memorial and the bridge were rebuilt after the war. The memorial and the bridge were rebuilt after the war. Oke. Kalimat ketiga The tourists were guided together through the building. The tourists were guided together through the building. Oke. Dan yang keempat The memorial and the bridge were built. Oke. Yang keempat The memorial and the bridge were built. Yang kelima The city was founded. Ya. Dan yang kelima The city was founded. Yang keenam The car wasn't driven often. Kalimat keenam The car wasn't driven often. Oke. Dan yang ketujuh The tourists were guided through the garden. The tourists were guided through their garden. Oke. Sedikit hint. Semua ini menggunakan past tense. Oke. Nah, sekarang pause the video dan coba kalian kerjakan sendiri soal yang ini. Oke. Aku harap kalian sudah selesai. Sekarang mari kita lihat jawabannya. Oke. Nah, kalimat pertama The grupper wurde 1977 jawabannya gegrunden. So, yang pertama kenapa? Karena past participle dari grunden yang artinya find atau mencari adalah gegrunden. die grupper wurde 1977 gegrunden. Oke. Yang kedua Das Denkmal und die Brücke wurde nach dem Krieg neue gebaut. Nah, Brücke ini merupakan bahasa Jerman yang artinya bridge atau jembatan. Dan ya, ini masuk ke dalam sini. Und die Bridge kita punya wurden und neue gebaut. Oke. Kalimat ketiga Die Turisten wurden zusammen durch das Gebäude geführt. Die Turisten wurden zusammen durch das Gebäude geführt. Nah, ya, Gebäude ini merupakan bahasa Jerman yang artinya building atau bangunan seperti yang tadi di slide sebelumnya sudah aku jelaskan. Oke. Dan kalimat keempat kalau kalian ingat ingat kalau kalian ingat syarat pasif sentence adalah ada kata form verden dan past participle. Di sini kita tahu kita punya subjeknya dua subjek das Denkmal dan und die Brücke. Kemudian ya, kita masukin disini wurden and then Gebäude. Oke. Gebäude. Yang kelima sama seperti penjelasan sebelumnya karena ini menggunakan past tense atau masa lampau jawabannya adalah wurde gegründet. Kita punya subjek di Stadt wurde gegründet. Yang keenam jawabannya adalah wurde wurde nicht oft gefahren. Yang artinya the car wasn't driven often. Dan yang terakhir adalah wurden geführt. Die turisten wurden durch den Tiergarten geführt. Yang artinya the tourists were guided through Tiergarten. Oke. Alright. Nah, itu dia teman-teman. Apa itu kalimat pasif dan bagaimana cara membuat kalimat pasif di dalam bahasa Jerman. So, terima kasih sudah menonton short lecture ini dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Vielen Dank and bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sous-titel 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 Sous-titel